Intro Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga sejumlah gampong atau desa di kecamatan Lok Nga Aceh Besar mengalami krisis air bersih sejak 3 bulan lalu. Sejumlah tenaga PPPK Puskesmas Kabupaten Aceh Singkil terpaksa mengundurkan diri lantaran diduga memalsukan dokumen. Tuan Rumah Simpang Cibrek merajai turnamen sepak bola Piala Kapolres memeriahkan ulang tahun Hari Bayangkara. Intro Satu batang kelapa terbakar di tengah pemukiman warga padat penduduk Desa Emperom, Kecamatan, Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Peristiwa tersebut menyebabkan kepanikan warga sekitar dan viral di media sosial. Kebakaran bisa dipadamkan petugas pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dalam waktu 10 menit. Kebakaran diduga berasal dari ulah warga yang membakar sampah hingga menyulut ke pohon kelapa setinggi 5 meter. Peristiwa ini mengundang penasaran warga untuk melihat kejadian tersebut. Pada saat laporan itu kita terima, kita langsung memerintahkan unit terdekat untuk ke lokasi melakukan pemadaman. Saat tiba di lokasi memang benar terjadi dan karena api tidak terlalu besar, sehingga dapat kita padamkan dalam waktu mungkin lebih kurang 5 sampai 10 menit. Itu kita mengharapkan kepada warga ya, ini mungkin kita lihat penyebabnya itu akibat pembakaran sampah. Apalagi dengan posisi hari ini, wajah yang marau dan angin yang kencang, ini sangat memungkinkan sekali pemicu untuk terbakar. Setidaknya dalam satu hari terjadi tiga kebakaran yang ditangani petugas damkar kota Banda Aceh. Selain pohon kelapa, petugas memadamkan dua kebakaran ilalang yang berdekatan. Petugas mengimbau warga agar tidak sembarangan membakar sampah karena bisa memicu kebakaran lain akibat kelalayan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Konflik lahan di desa Pulau Krut, Kejamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya di Tuding menghilangkan jejak sejarah Raja Kecil. Kondisi ini membuat keturunan Tuan Ku Sultan Abdullah geram dan kecewa. Seorang perempuan yang mengaku putri keturunan Kerajaan Sunam atau Kerajaan Ujung Raja. Ia keluar dari rumahnya menemui tamu dari Dewan Agung Majelis Raja Sultan Nusantara, Kuku Raja Kemangan di desa Pulau Krut, Kejamatan Darul Makmur. Perempuan yang lahir 80 tahun lalu bernama Tengku Surya. Putri kandung keturunan Tuan Ku Sultan Abdullah ini menyesalkan konflik agraria yang terjadi antara perusahaan dengan warga Pulau Krut hingga saat ini belum berakhir. Keturunan Raja Seneam melawan lantaran konflik lahan telah mengorbankan situs sejarah peninggalan sang ayah dan leluhurnya. Sebaliknya, masalah ini justru menjadi pembicaraan di kalangan warga yang dinilai sebagai klaim sepihak. Namun, sampai saat ini keluarga masih menyimpan bukti sejarah dan riwayat hidup dan foto saat Sultan Abdullah berada di depan istana pada saat itu. Yang pertama, itulah kita ingin membuat situs sejarah itu. Situs sejarah, di tanah yang tepat pertinggalan kakek kami, kalau bisa buatlah sesuatu seindah mungkin, seperti batu prasasti, buat pagar, abis itu rumah kerajaan, supaya PT itu tahu di situ ada kerajaan. Keku Raja Kemangan meminta pemerintah daerah agar memperhatikan situs sejarah. Warga juga diminta mendukung keberadaan situs sejarah agar tidak hilang di pelan zaman. Dulu rilnya, di sini pernah ada raja. Dan di tempat kita berdiri ini adalah rumah raja, istana raja Senaw. Secara detail, kita pelajari dulu. Tapi perusahaan walaupun HGU, dia akan ada kewajiban-kewajibannya. Pertama misalnya seperti kewajiban plasma. Itu wajib plasma. Nanti secara detail, saya pelajari dulu. Nah, kalau ini tidak dipenuhi oleh HGU, tentu HGU ini pun harus dievaluasi. Datangan perwakilan Raja Nagan Raya ditemani kecik atau desa anggota DPRK Nagan Raya. Basri Yadi melaporkan dari Nagan Raya. Tim Dere FC lolos ke putaran kedua usai menaklukkan tim tamu. Langsa FC melalui gol semata wayang, Syakir Darkasi. Gol tunggal sudah cukup bagi Tuan Rumah untuk maju ke putaran selanjutnya. Pada laga turnamen Open Kapolres Aceh Utara Cup ke-1 di lapangan Simpang Muling, kejamatan Syamtalira Aron. Tuan Rumah menang susah payah. Perlawanan Langsa FC cukup sengit sehingga pertandingan berjalan keras dan cepat. Pada babak pertama, kedua tim yang sama-sama memiliki materi pemain terbaik. Saling mengatur strategi dan menyerang untuk membobolkan gawang lawan. Tim Dere FC yang diperkuat oleh sejumlah pemain bintang Tarkam menampilkan kemampuan mengolah si kulit bundar untuk menaklukkan tim tamu. Sementara dari tim Langsa FC juga terus berusaha memberikan perlawanan dan beberapa kali peluang didapatkan pemain terbaik mereka. Seperti Ardian Syah, Ajis, Sisman, Jamal, Helmi, dan kawan-kawan. Menjelang babak pertama, lewat Tuan Rumah Dere FC berhasil membobolkan gawang Langsa FC lewat tendangan mantan pemain Fon Aceh, Syakir Darkasi, sehingga skor menjadi 1-0. Pada babak kedua, kedua tim masih terus menyerang sehingga permainan makin sengit dan mendapat dukungan penonton dan pendukung Tuan Rumah. Hingga pertandingan berakhir, skor masih bertahan 1-0 untuk keunggulan tim Dere FC. Dua-dua tim bagus-bagus, pemimpin wasit juga bagus, PP alhamdulillah bagus, panitia oke, terima kasih. Biala Pak Kapolres, Aceh Utara. Pertiapan hari ini? Alhamdulillah, dengan keterbatasan pemain, karena pemain banyak yang beradu juga main, ada yang main di sini, ada yang main di bandar. Alhamdulillah kita masih diberikan kemenangan, semoga yang ke depan juga mendapatkan hasil yang terbaik banget. Supaya dapat luaralah. Kedepan apa persiapan mungkin? Mungkin ke depan sudah ada pemain-pemain yang hari ini double main di bandar lain, ke depan sudah ada pemain lain. Dari 16 tim yang bertanding pada turnamen terbuka Kapolres Aceh Utara Cup ke-1, sudah 7 tim berhasil lolos ke putaran ke-2. Sementara satu tim lainnya menanti laga tunda pada Rabu antara bos muda langkat melawan ragas FC. Ramadhan melaporkan dari Aceh Utara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Restia Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.